Intro Perkataan Anda selalu membuat orang sejuk Gangguan psikosomatis ketika pikiran menyebabkan penyakit fisik Stres merupakan hal lumrah yang terjadi pada setiap orang Namun hati-hati jika stres dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan Termasuk gangguan psikosomatis Penyakit pun bisa bermunculan atau bahkan memperparah di jala atau geluhan fisik tertentu seperti nyeri Psikosomatis terdiri dari dua kata Pikiran atau psikis dan tubuh soma Gangguan psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh Dimana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi bertambah parah Istilah gangguan psikosomatis digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan Atau diperparah oleh faktor pesikis atau mental Seperti stres dan rasa cemas Sedangkan dalam istilah psikologi Psikosomatis atau penyakit fungsional Merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit dan masalah pada fungsi tubuh Walaupun tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik Maupun pemeriksaan penunjang seperti ronsen atau tes darah, endoskopi dan lain sebagainya Bagaimana pikiran mempengaruhi penyakit Seperti diketahui pikiran dapat menyebabkan munculnya gejala atau perubahan pada fisik seseorang Contohnya ketika merasa takut atau cemas Bisa memunculkan tanda-tanda seperti denyut jantung menjadi cepat Jantung berdebar-debar atau palpitasi Mual atau ingin muntah Gemetaran atau tremor Berkeringat Mulut kering Sakit dada Sakit kepala Sakit perut Napas menjadi cepat Nyeri otot Atau nyeri punggung Gejala fisik tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas listrik Atau impulsaraf dari otak ke berbagai bagian tubuh Selain itu Pelepasan zat adrenalin Atau epinefrin Kedalam aliran darah juga bisa menyebabkan gejala fisik di atas Hingga kini Bagaimana persisnya pikiran bisa menyebabkan gejala tertentu dan mempengaruhi penyakit fisik Seperti ruam kulit atau darah tinggi Belum diketahui dengan jelas Impulsaraf yang arahnya menuju bagian-bagian tubuh atau otak Diduga dapat mempengaruhi sel-sel tertentu dalam sistem kekebalan tubuh Sehingga menyebabkan timbulnya gejala penyakit Tapi keseluruhan hal ini masih belum dipahami benar Oke sahabat Apakah ciri-ciri ini mirip dengan yang sahabat alami Oke sampai jumpa di video berikutnya Saya Arya Surya Sampai jumpa di video berikutnya